Pendidikan saya, Pak Agus, di S3G molekuler dan pernah belajar di Iran. Di dalam surat Al-Mutafifin, ayat 809, amal-amal kita, dosa-dosa kita dicatat di Sijin. Sijin itu di mana? Dalam dunia kedokteran molekuler, bahwa apa yang kita lakukan itu terekam di dalam DNA. Ah, niat saja itu terekam di DNA dan itu dipresentasikan di Hobart di Tasmania pada saat saya mengikuti pendidikan S3G di sana. Apa Sijin dan Iliin di DNA itu, Pak Ustaz? Pertanyaan di Sijin dan Iliin sebagai catatan perbuatan baik dan buruk, itu kan terekam di mana-mana sesungguhnya. Satu terekam di dalam memori otak kita, dalam skala sinematik atau dalam skala sirkuit sarafi. Di sambungan-sambungan saraf, sehingga ada ilmu namanya konektomik. Di sambungan-sambungan itulah terbentuk sirkuit-sirkuit saraf, misalnya kesabaran, keadilan, kerja keras, apa segala macam. Life skill segala macam itu terbentuk dikarenakan kita melatih, men-challenge diri kita sehingga otak kita kemudian menyesuaikan diri. Karena di situ ada mekanisme yang disebut sebagai brain plasticity, plastisitas otak, kemampuan otak untuk beradaptasi dan kemudian membentuk jaringan sirkuit-sirkuit saraf sehingga menyimpan sifat itu. Jadi di skala organ otak itu terjadi rekaman. Kalau ini diterus-teruskan, dilatih dalam skala yang sangat lama, maka akan masuk ke dalam mengubah, meng-on-off-kan DNA yang disebut Pak Armin tadi. Jadi menjadi aktif atau tidak aktif. Tetapi selain di dalam diri kita, sesungguhnya alam sekitar kita, itu juga merekam. Nah, kita ini kan berada di medan kuantum, di medan gaya jagad raya. Kita ini berada di lautan energi alam semesta, tidak ada ruang kosong. Seperti ikan berada di dalam air. Ya, penuh jagad raya ini penuh tetapi tidak materi. Sebagian besarnya adalah berupa energi yang menghasilkan gaya dan medan kuantum itu. Nah, fluktuasi kuantum itu akan menyebabkan terjadinya rekaman. Di sekitar kita ini kan banyak sebetulnya frekuensi-frekuensi. Di sini ini ada frekuensinya CNN, ada frekuensinya ABC, BBC, dan sebagainya dari seluruh dunia. Cuma mata kita, telinga kita tidak bisa menangkapnya dikarenakan apa? Dikarenakan keterbatasan dari panca indera kita. Telinga kita cuma dibatasi 20 Hz sampai 20 ribu Hz. Di bawah 20 Hz tidak kedengaran, di atas 20 ribu Hz tidak kedengaran. Mata kita terbatas pada 10 pangkat 14 Hz. Di bawah itu tidak kelihatan, di atas itu tidak kelihatan. Tapi kalau kita menggunakan antena parabola misalnya, yang cocok dengan keberadaan frekuensi itu, kita bisa menangkap. Di sini ada Al Jazeera, di sini ada CNN, di sini BBC, ABC, dan semuanya. Itu artinya apa? Gelombang peristiwa di seluruh penjuru muka bumi maupun di alam semesta, sesungguhnya tidak hilang. Tapi mengambang di alam semesta ini dalam struktur energial atau struktur gelombang gaya-gaya jagad raya. Jadi alam ini merekam. DNA kita merekam, otak kita merekam, sesungguhnya semuanya itu terekam. Tidak ada yang hilang. Kalau dikaitkan dengan pemahaman si Jin dan Iliin, saya memahaminya bahwa itu semua, seluruh jagad raya, ruang, waktu, materi, energi, ini senantiasa berubah, berdinamika, dan memunculkan rekaman-rekaman terhadap semua apa yang kita lakukan.